Demi mencari tubuh bocah berusia 10 tahun bernama Habil, sejumlah warga kota Waringin Barat melumpuhkan seekor buaya dan membelahnya. Adapun saat warga membelah tubuh buaya tersebut, sayangnya mereka tidak menemukan apa-apa. Upaya itu tidak berlangsung dengan mudah. Warga harus bersabar menunggu kemunculan hewan buas itu ke permukaan sungai Arut. Setelah muncul, buaya tersebut berhasil ditombak oleh warga yang telah lama mengintai predator itu saat muncul ke permukaan sungai Arut. Habil sendiri menjadi korban serangan buaya di sungai Arut, Kelurahan Mendawai Seberang, Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Sabtu 25 November. Korban kala itu sedang berenang di pinggiran sungai Arut. Menurut Kepala SKW 2 BKSDA Pangkalan Bun Dendi Setiadi, buaya itu sempat terlihat beberapa kali muncul ke permukaan. Upaya evakuasi sempat terkendala karena buaya sempat membawa tubuh habil masuk ke dalam sungai. Dan akhirnya buaya tersebut berhasil dilumpuhkan dengan cara disetrum lalu ditarik ke darat. Saat warga membelah tubuh buaya itu, mereka tidak menemukan apa-apa. Warga pun tidak menemukan habil dalam tubuh buaya tersebut. Mengetahui akan hal itu, petugas selalu mengimbau dan juga mengerahkan warga untuk membedahkan buaya dan segera menguburkannya. Setelah dilakukan upaya pencarian selama hampir 10 jam, habil bocah pelajar kelas 4 SD yang menjadi korban serangan buaya saat mandi di tepian sungai Arut yang berada di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan sekira pukul 20.32 waktu Indonesia Barat, tidak jauh dari lokasi kejadian dan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Di tubuhnya ada ditemukan luka lubang di bagian perutnya. Jodoh-jodoh korban serangan buaya itu langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Misak nangis keluarga pun pecah menyambut ke pulangan habil yang sudah tidak bernyawa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!